Pemirsa sebagai salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia, TimeZone hadir di Provinsi Jambi. Bertempatan dengan Ramadan, TimeZone menghadirkan wisata religi sejarah Islam berbasis virtual reality. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Udina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sebagai salah satu perusahaan hiburan keluarga terbesar di dunia, TimeZone hadir di Provinsi Jambi celang Ramadan. Ini tidaklah kebetulan, melainkan juga dalam rangka meramaikan bulan suci Ramadan untuk umat Islam di Jambi. Bertempat di Jambi, Mal Jambiton Square atau Jantos, pada Sabtu 9 Maret 2024, TimeZone melaunching hiburan keluarga bertaraf internasional. Ada pun ragam permainan yang dihadirkan, diantaranya permainan ikonik bumper card, hingga permainan berteknologi canggih virtual reality, dan berbagai permainan lainnya dengan ragam promo yang menarik. Dalam opening ini, berbagai pihak turut berpartisipasi, seperti CEO TimeZone dan TIG Indonesia. Lihat Jantos Jambi yang diwakili General Manager, ada pula penampilan paduan suara yang diisi oleh anak-anak kreatif Jambi. Menurut Mavin Ha, selaku CEO TimeZone dan TIG Indonesia, grand opening atau launching ini dilakukan di Jambi, karena menurutnya kota Jambi merupakan kota prioritas dan utama di Sumatera. Dalam menyambut Ramadan ini, TimeZone juga menghadirkan kejutan khusus untuk warga Jambi, yakni dengan menghadirkan wisata religi virtual reality yang mengajak pengunjung dapat menikmati kisah-kisah Islam seperti kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, Israt Miraj, serta Maulid, yang bekerja sama dengan VR Journey Indonesia. Mereka menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah